PERLENGKAPAN ROBINSON CRUSO Perhatikan koknya baik-baik. Baiklah. Ini. Masih belum berubah, selalu saja payah. Jayan tuh Neo. Ayo. Jayan coba hebat. Hanya begini, siapapun pasti bisa. Kalian berdua memang hebat. Beda sekali dengan orang yang main sebelumnya. Aku mengerti. Maka dari itu kamu merasa kesal. Padahal aku sedang bermain dengan si suka. Tapi mereka datang dan langsung mengganggu. Bukankah lebih menyenangkan kalau main bersama? Tapi aku hanya mau main berdua dengan si suka. Seandainya kami berdua bisa pergi ke pulau kosong. Lagi-lagi menghayal sesuatu yang mustahil. Tapi aku punya yang seperti itu kok. PERLENGKAPAN ROBINSON CRUSO Robinson siapa kamu bilang? Eh, kamu tidak pernah dengar Robinson Crusoe. Dia adalah tokoh terkenal dalam sebuah novel. Dia terdampar di pulau tak berpenghuni. Tapi dia berusaha terus hidup walau seorang diri. Dan fungsi alat ini adalah untuk menikmati kisah itu. Di dalamnya juga ada berbagai macam alat praktis untuk bertahan hidup di pulau itu. Tapi kalau di tengah kota, bagaimana caranya sampai ke pulau kosong? Kalau kamu tekan tombol ini, kabut asap akan muncul. Lalu orang yang berada dalam kabut itu... Dalam kabut itu? Akan tiba di pulau tak berpenghuni. Yang benar. Tung Bita, aku takut. Tenanglah, aku ada di sini. Tapi sebaiknya jangan, karena ini berbahaya. Berbahaya? Tapi kan ada alat praktis. Di dalam bak mandi saja kamu pernah hampir tenggelam. Alat sebagus apapun, setiap kali kamu yang pakai selalu berakhir masalah. Kamu selalu payah menggunakannya. Aku tidak selalu begitu kok. Aku mau pergi main dulu dengan si suka ah. Permisi. Baik, waktunya 30 menit ya. Bagaimana? Mumpung coca sedang sejuk? Seru kan? Iya. Kenapa kamu tiba-tiba mengajak aku naik perahu? Bukan apa-apa kok. Hah? Kok tiba-tiba ada kabut? Ya, kamu benar. Aku tidak bisa lihat apa-apa. Nobita, cepat pinggirkan perahunya. Silahkan padaku. Tuh, kita sama sekali tidak bergerak. Diaraku saja. Rasanya aneh. Kenapa belum sampai juga? Padahal aku sudah mendayung. Iya, ini aneh. Hah? Kabutnya? Hah? Kita ada di laut. Tidak mungkin. Tadi kan kita naik perahu ini di danau yang ada di taman. Kenapa kita bisa sampai di tempat seperti ini? Mana aku tahu. Kan kamu yang dayung. Aku lakukan itu karena kamu tidak bisa. Iya, itu benar juga. Si suka lihat. Hah? Hah? Pulau tak berpenghuni sungguhan. Kenapa kamu malah senang seperti itu? Mama! Tenang saja. Di sini kan ada aku. Justru itu yang bikin khawatir. Mula-mula kita buat rumah dulu. Kalau menunggu bantuan datang, entah berapa tahun kita akan di sini. Tahun? Apa mungkin ada bantuan datang? Alat sebagus apapun, kamu selalu payah menggunakannya. Lihat saja. Apalagi akhirnya aku bisa berdua saja dengan si suka. Mula-mula harus potong kayu dulu. Gas my house. Kalau menggunakan ini, kayu apapun akan jadi mudah dipotong. Alat ini memang hebat. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya selesai juga. Kamu bangun rumah ini sendiri ya? Iya, aku hebat kan? Kalau kena angin tidak akan roboh kan? Ma-mana mungkin roboh, karena itu... Ya sudah, aku mau pergi dulu ya. Kamu mau ke mana? Sebentar, aku hanya mau lihat sekeliling. Kenapa sih rumah ini kuat kok? Dia sama sekali tidak percaya kemampuanku. Ayo cepat, cepat. Ya, basah semua. Aku tidak punya baju ganti. Tunggu di sini. Aku akan carikan penggantinya. Caranya? Sudah, tenang saja. Tinggal meneteskan sedikit cairan ini, daun dan rumput akan berubah seperti kain. Shizuka, ukurannya bagaimana? Jangan ke sini! Aku baru tahu ada daun yang sebesar ini. Memang ada kok. Nah, hujan sudah berhenti. Selagi bisa, sebaiknya kita cari makanan dulu. Dia mengikutiku. Berarti sekarang dia mulai percaya kemampuanku. Kau bisa! Aduh-duh. Huh? Wah! Banyak sekali. Tapi apa ini bisa dimakan? Bagaimana kalau ada racunnya? Dengan kacamata pencari makanan ini, aku bisa tahu buah yang aman. Oh, aku tahu, aku tahu. Yang bisa dimakan, yang itu, yang ini, dan yang itu. Dan yang ada daun itu juga. Hebat! Ternyata kamu tahu banyak. Wah, lezat! Shizuka, kamu coba juga. Lezat! Baiklah, kamu tolong urus buahnya. Aku mau pergi menangkap ikan dulu ya. Iya. Bahan dasar gue ikan berbentuk ikan. Cukup ditaburkan saja di laut. Wah! Panen besar! Siapa bilang aku payah dalam semua hal. Maksudnya hari ini semuanya lancar, kan? Ini, sudah matang loh. Terima kasih. Harum, lezat! Iya, lezat. Tapi kenapa ikan ini tidak ada tulangnya? Itu bagus, lebih mudah dimakan. Nobita. Sepertinya sekarang, aku jadi sangat bergantung denganmu. Tidak kok. hehehe. Aaaaah! Heaaaaaah! Aaaaah! Hehehe! Heaah! Heaaah! Heaaah! Trompet pengusir hewan! Dengan ini! Pergi, 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 pergi sana. Indahnya, aku... Sudah berubah pikiran tentang kamu. Kedepannya apapun yang terjadi. Eh, itu... Walaupun kita selamanya ada di sini, kita berdua harus tetap hidup dengan semangat ya. Bahagianya, aku tidak menyakak akhirnya akan jadi seperti ini. Sebenarnya aku ingin terus begini, tapi ini juga sudah waktunya pulang. Kabutnya muncul lagi. Mungkin sekarang kita bisa pulang. Benarkah? Apa benar dengan begini aku bisa kembali? Kalau aku buat kesalahan, pasti nanti akhirnya... Selalu berakhir masalah. Dari tadi semuanya lancar. Bisa seperti itu kan aku sendiri yang lakukan. Lihat. Kita di tempat. Kita sudah pulang. Ini bukan mimpi kan? Ini seperti mimpi. Dan hari ini semuanya berjalan baik tanpa satu kesalahan pun. Lihat kan Doraemon. Aku tidak buat satu kesalahan pun. Ayo, kita pulang sih suka. Iya. Tunggu dulu. Ya, 5 ribu yen. Ini biaya sewa perahu. Terima kasih. Datang lagi ya. Bidah. Jangan lari. Maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Benar kan? Lalu saja begini.